ya kayaknya keputus ya mbak Tia oke ini pertanyaannya rata-rata ini ya menanyakan bagaimana hubungan antara asuransi dengan dinamika sosial sambil nunggu mbak Tia online lagi ya saya juga gak mau kasih komentar nih sebentar oke ya jadi silahkan ketiknya ini saya sambil mengamati karena kalau scroll ke atas ini agak panjang ya sebentar nah kalau misalnya saya mau ngomong soal mbak Tia juga mbak Tia belum balik ya jadi gini mungkin bisa saja dikaitkannya antara asuransi dengan dinamika sosial tapi mungkin kalau pendapat saya pribadi ya ini ada kelompok dua yang lain ya kelompok dua yang lain dengerin gak ada yang dengerin gak tadi ada yang gak bisa ngomong oke keputus mungkin jaringannya tadi ya sebentar nih mbak Tia lewat Skype karena jatuh gitu ya apa koneksi jaringannya di WZ halo mbak Tia iya nah kedengeran ya ini sambil sambil ini ya melihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya yang lainnya yang teman kelompok dua silahkan kalau ada yang mau diketik jawabannya silahkan gak harus bersuara kalau iya kalau teman-teman kalau untuk yang kelompok dua sebetulnya semua gak bisa bersuara nih jadi di bantai sana-bantai di sini gak apa-apa ini nanti aduh bu gak apa-apa mbak silahkan yang jawabannya bisa diketik silahkan teman-temannya begitu jadi kalau saya komentar dulu ya tadi banyak pertanyaan kan apa sih hubungan antara sosiologi sama tadi dinamika sosial segala macam dengan tadi topiknya adalah asuransi ya mungkin bisa saja dikaitkan tapi memang kalau dari sisi pendapat saya pribadi itu perspektifnya pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan asuransi itu sendiri jadi bukan pada asuransi itu apa blablabla tapi mungkin kebiasaan orang Indonesia dalam berasuransi itu kan masih belum biasa mungkin bisa diambil contoh kasus yang paling umum aja misalnya di masyarakat Taiwan kayak gitu disini kan ada namanya asuransi nasional ya NHI semua teman-teman punya NHI halo 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 terdengarankan kagak halo teman-teman NHI itu itu sebenarnya kalau untuk masyarakat Taiwan itu wajib ya termasuk residen maksudnya orang-orang asing itu juga termasuk wajib untuk punya national health insurance kayak gitu nah kalau misalnya dikaitkan dengan ini ini nanti pendekatannya bukan pada bisnisnya ya kalau asuransi itu bukan pada bisnis tapi kalau di Taiwan itu disebut sebagai jaminan sosial jam sostek lah kalau misalnya kalau di Indonesia gitu ya nah ini nanti pendekatannya lebih kayak bagaimana kalau misalnya di Indonesia sama di Taiwan kebiasaan tentang mengasuransikan sesuatu itu kan sesuatu yang baru ya bisa dikatakan seperti itu nggak umum atau nggak lumrah di tanah air nah kalau misalnya Mbak Tia misalnya atau teman-teman kelompok 2 mau membahas asuransi boleh aja tapi memang saran saya itu pendekatannya Mbak penjelasannya lebih ditekankan pada kondisi sosial masyarakat tadi bukan pada aspek bisnisnya terus manfaat asuransi gitu ya boleh aja sih dibahas dikit-dikit tapi tidak pada teknis aspek teknis dari asuransi gitu misalnya saya cari contoh tadi ya sudah disebutkan NHI saya dulu pernah soalnya nulis tentang NHI itu bagaimana nah National Health Insuransi itu menunjukkan memang kemapanan dari ini ya suatu pemerintah dalam menjamin kesehatan dari masyarakatnya kayak gitu nah kalau di Indonesia mengasuransikan kesehatan itu kan sesuatu yang jarang sekali apalagi kalau sampai kalau pendidikan mungkin oke lah tapi gak semua kalangan bisa mendapatkan asuransi gitu ya atau bayar premi segala macam tapi kalau di Taiwan itu beda justru semua kalangan itu wajib diwajibkan untuk punya asuransi dan kalau untuk kalangan yang orang kaya itu memang ada sendiri nanti bisa dibahas dari perspektif situnya dan teman-teman yang lain terus NHI itu apa? National Health Insurance maaf baru melihat NHI National Health Insurance ini bahasa Indonesia asuransi kesehatan nasional kalau di Indonesia sering dengar jam sospek nah ini di Taiwan semacam itu tapi ini untuk semua orang gak cuma kalangan tertentu nah jadi saran saya mungkin untuk kelompok dua silahkan di apa namanya direvisi atau misalnya mau di perdalam gak apa-apa saya tunggu tulisannya karena ini kan memang manfaat dari adanya diskusi ini untuk masukkan dalam paper kalau teman-teman lain sudah presentasi kemarin minggu silahkan ini untuk kelompok dua kalau bisa mau menambahkan atau mau diubah pendekatannya silahkan kayak gitu untuk topiknya gak masalah kalau menurut saya tentang asuransi itu pribadi tapi lebih tadi melihatnya pada orang-orang mungkin pendapat dari teman-teman Indonesia pribadi yang ada ditahuan tentang asuransi kalau ketika misalnya nanti di Indonesia itu gimana atau pada sistem jaminan sosial kayak gitu ya kartu kesehatan itu saya emang gak tahu bahasa Mandarin apa selalu bilangnya NHI gitu ada yang mau ditanyakan lagi gak Mbak Tia ada yang mau komentar silahkan kainnya udah tipuk labu gitu oke ya mungkin kenapa saya mengambil tema ini gitu karena istilahnya saya hanya ingin teman-teman tuh lebih sedikit ibaratnya lebih secara berpikir lebih agak pandangan ke depan gitu karena kita disini kan itulahnya bukan hanya bekerja tetapi juga kita bekerja dan juga belajar dan saya ingin di saat pulang Narsi itu kita tidak perlu lagi balik ke Taiwan atau mungkin kita gak perlu keluar kerja kemana itu dengan buka usaha itu dengan adanya asuransi itu karena asuransi itu kan bisa digurangkan untuk segala macam ya Bu ya mungkin untuk bisa juga untuk kesehatan juga memang bisa asuransi jiwa juga bisa gitu yang akhirnya saya ambil sobeknya itu adalah tadi ada sedikit kesalahan yaitu asuransi jiwa kenapa ada asuransi jiwa karena asuransi jiwa itu kan untuk menjaga diri kita jika terjadi sebuah kecelakaan apapun hal-hal yang tidak diinginkan oke ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau komentar jadi kalau itu yang berarti kalau dari saran saya pribadi diberi istilahnya tambahan aja dikuatkan lagi tentang kebiasaan orang Indonesia di Indonesia ataupun di sini yang belum memang terbiasa dengan asuransi gitu ya jadi aspek sosial dari asuransi itu bukan cuma tadi misalnya dengan apa kerja sama tim segala macam itu itu kan aspek yang pengelola asuransinya tapi pada penggunanya pada usernya ataupun istilahnya apa sih namanya kalau bahasa asuransi saya lupa tapi pada intinya juga fasilitas-fasilitas mungkin untuk para membernya apa sih fasilitas-fasilitas mereka dapatkan oh iya bu kebetulan mungkin saya juga menjelaskannya secara detail karena saya mengambil tengahnya mengambil dari intinya iya maksud saya kalau secara dijelaskan secara detail takutnya memakan waktu saya cuma mengambil poin-poinnya aja iya gak apa-apa mbak nanti saya juga lihat lagi itu ya yang dikirimkan papernya saya belum baca detail ya tentang pendekatannya itu gimana mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau diperbaiki boleh gak apa-apa silakan gitu karena ini ada yang komentar jangan dikaitkan agama mbak dikaitkan agama komentar misalnya gini ya teman-teman biar gak bingung dalam perspektif disini memang kalau misalnya kebiasaan asuransi segala macam memang ada beberapa pendapat yang tidak terlalu menyetujui tentang asuransi itu bisa dimasukkan juga kalau saya memang pernah dengar kalau di Indonesia itu dari aspek sosial bukan dari aspek teologis teologis maksudnya dogma-dogma agama ada memang beberapa kalangan yang tidak tidak setuju dengan asuransi tadi misalnya salah satu bilang kecelakaan itu sudah dari dari Allah segala macam gitu jadi kalau perspektif sosiologi itu nanti melihat fenomena bahwa memang ada alasan-alasan tertentu bagi beberapa orang yang tidak mau mengambil asuransi karena yaudah mengikut saja dengan bagaimana mengalir blablabla tapi kalau misalnya dikaitkan dengan di Taiwan nah gitu bedanya kalau misalnya di Indonesia seperti apa kemudian di Taiwan seperti apa di Indonesia itu kan tidak ada keharusan ya untuk menggunakan asuransi sedangkan kalau di Taiwan asuransi itu wajib terutama untuk asuransi kesehatan termasuk misalnya saya marah sama teman-teman tuh ada intrip gitu ya jalan-jalan itu wajib harus ada ambil asuransi perjalanan karena ini sudah menjadi standar atau kebiasaan ya kebiasaan bagi masyarakat Taiwan bukan lagi istilahnya kalau di Indonesia itu sesuatu yang belum menjadi prioritas lah nah ini yang Mbak Tia dan teman-teman kelompok 2 bisa tekankan disitu kebiasaan tentang penggunaan asuransi tersebut itu secara sosial alasan-alasannya bisa dimasukkan misalnya kenapa kok tidak tidak menggunakan asuransi kayak kalau misalnya kemarin hari minggu kan ada yang presentasi misalnya tentang kaburan gitu ya BMI kaburan alasan-alasannya karena apa 1, 2, 3, 4 ini disini bisa disebutkan kenapa orang Indonesia belum terbiasa menggunakan asuransi apa 1, 2, 3, 4 salah satunya mungkin ada memang faktor agama gitu ya mungkin ada yang tadi kepercayaan bahwa kalau misalnya segala sesuatu itu memang sudah dari sononya gitu kan ada kejadian bencana ataupun segala macam nah nanti itu bisa dimasukkan juga boleh tapi konteksnya kalau diskusi seperti ini memang tidak bisa 100% ini ya dikaitkan kalau misalnya dengan nilai-nilai secara apa ya misalnya bilang gini komentarnya oh itu salah karena tidak sesuai dengan agama nah itu bukan seperti itu kalau bisa aspek sosial kita lebih pada fenomenanya bahwa memang ada orang yang tidak memilih untuk tidak menggunakan asuransi karena tadi pemahaman terkait dengan agama gitu terus lagi ya sosiologi debat tidak saya mencetukkan di dalam bidang apapun ya jadi untuk terkait perdebatan tidak masalah teman-teman misalnya ada yang berbeda kontra untuk bersikap kritis munggu silahkan tidak apa-apa tinggal disesuaikan saja caranya cara menyampaikannya kemudian disampaikan dengan cara yang baik juga gitu terus bagi ini ya jadi beda ya memang kalau mau ditambahkan saya jadi tertarik itu memang membandingkan kebiasaan asuransi di Indonesia sama di Taiwan tadi ya kalau di Taiwan itu sudah menjadi satu kewajiban karena negara mewajibkan kalau di Indonesia itu tidak masih masih pilihan bukan prioritas gitu asuransi kan juga bentuknya macam-macam gitu dan faktornya bukan pada bisnisnya tapi lebih pada kalau terkait sosial tadi mungkin bisa disebutkan faktor-faktor tadi itu mungkin teman-teman yang belum mendapatkan atau belum merasakan tentang penjelasan dari kelompok dua itu terkait dengan tadi aspek sosialnya dari sisi pentingnya berasuransi kemudian dampaknya dalam seharian kayak gitu dikak